Strike Strike Pergerakan Metal Jigrian yang berhasil menggoda ikan pemangsa seketika langsung dimarengi dengan lengkungan joran jiggingnya Duel sengit pun terjadi karena sepertinya ikan tidak mau menyerah begitu saja Dengan skill yang mumpuni, akhirnya seekor ikan Alma Kojek berhasil diangkat Rian dan masuk ke dekapal Mantap! Sebagai ikan predator dan petarung, Alma Kojek aktif berburu di siang maupun malam hari Cumi, ikan kecil, kepiting, dan udang merupakan santapan utama ikan ini Mancing mania strikeback! Mantap! Halo Strike Back Mania, kali ini saya akan menggelar battle fishing di salah satu spot memancing potensial di wilayah Jawa Timur Tepatnya di Laut Selatan Jember Strike Back Mania, saat ini saya berada di Pantai Puger, Kabupaten Jember, Jawa Timur Dan kedua tim sudah siap nih untuk battle fishing Ada tim pekerja tambang dan tim pedagang nasi padang Kira-kira siapakah yang akan memenangkan battle fishing kali ini? Ikuti terus keseruannya, Mancing Mania Strike Back! Salah satu momen terbaik untuk mendapat sambaran ikan adalah ketika matahari baru menampakkan sinarnya Dan para peserta battle tidak ingin melewatkannya Penentuan pemenang pada battle kali ini berdasarkan pada ukuran ikan terberat Lantas, siapakah yang berhak mengangkat tropi dari Mancing Mania Strike Back di penghujung laga? Langsung saja kita saksikan bersama Mancing Mania Strike Back! Mantap! Strike Back Mania, kita sudah sampai di spot nih Kurang lebih perjalanan satu jam Dan kita menggunakan teknik jigging nih Kedalamannya 130 meter kata kapten Semoga kita beruntung mas ya Siap! Mantap! Sing Mania Strike Back! Mantap! Berada di atas spot dengan kedalaman 100 hingga 150 meter Para peserta menerapkan teknik jigging untuk mencari sambaran ikan Tak terkecuali saya Tidak lama setelah menurunkan metal jig Sebuah sambaran kuat langsung saya dapatkan Kali ini saya menggunakan metal jig berukuran 200 gram Supaya umpan bisa cepat sampai dasar Dan tidak terbawa arus yang cukup kuat Perlawanan ikan yang cukup gigi Membuat saya harus memasang kuda-kuda yang kuat Biasanya saya pakai hedel kiri ini Pakai hedel kanan Kurang dari 5 menit Akhirnya tenaga ikan saya rasakan sudah mulai melemah Sekor ikan layang ekor merah Akhirnya berhasil saya dapatkan Ini ikan ekor merah dia hidupnya schooling fish atau bergerombol Tapi dia di tengah-tengah, tidak di dasar Masih sama pakai teknik jigging juga 200 gram Mancing mania strike bag, mantap Melihat intensitas strike yang terjadi di perahu tim pekerja tambang Membuat songger dari tim pengusaha warung padang mulai panas Ia terus berusaha mengocok metal jignya untuk mendapatkan sambaran Dan usaha songger pun membuahkan hasil Baru bekal jam memancing yang cukup tinggi Songger terlihat cukup tenang dalam meladeni perlawanan ikan Kapal sebelah strike Eboh banget ya kalau strike itu Mulai-mulai, kapal sana mulai rame Dari tadi diem terus, sini yang rame Sekarang gantian, sana yang rame Langsung tuh suaranya kuar-kuar Mantap Ikan mulai kehabisan tenaga dalam waktu kurang dari 3 menit Akhirnya seekor ikan gulama berhasil lendit manis di tangan songger Ikan gulama atau tirusan ini berhasil menjadi strike pembuka bagi tim pengusaha warung padang Ikan gulama biasa hidup bergerombol di wilayah perairan Indo-Pasifik Ikan ini mulai banyak dicari karena memiliki gelembung renang yang harganya cukup fantastis Tim pekerja tambang sepertinya tidak mau mengendorkan tempo permainan Kali ini giliran Eko yang harus berjibaku melawan kekuatan tenaga ikan dari kedalaman air 15 meter Melihat dari karakter perlawanannya, saya yakin bahwa ikan dari keluarga Travelila yang sedang dihadapi Eko saat ini Anggota tim pekerja tambang satu ini juga terus mengatur ritme pertarungannya Dengan menjaga tali pancing supaya tidak kendor dan terus memutar tuas reelnya Semoga ikan tidak moncel ya mas bro Perlawanan dari ikan pun berakhir Benar saja dugaan saya, seekor ikan Bluefin Travely atau kue sirip biru Akhirnya berhasil dipaksa menyerah dan berhasil diangkat oleh Eko Mantap! Sesuai dengan namanya, guratan sirip berwarna biru dan bercak-catik pada badannya Menjadi ciri khas utama ikan penghuni karang satu ini Ukuran ikan yang dapat Eko masih tergolong kecil Karena Bluefin Travely bisa tumbuh panjang mencapai 1 meter lebih Aroma persaingan kedua tim jelas tidak bisa terelakkan lagi Sayur terbuka langsung dilancarkan oleh tim pekerja tambang Sebagai strategi untuk menjatuhkan mental lawan Yakin dapat ikan dah? Yakin bisa setrik dah? Nah, kita ambil jikmu anak muda. Pertarungan kedua tim semakin sengit, karena ikan yang berhasil dinaikkan rata-rata berukuran hampir sama. Sepertinya potensi sambaran ikan tidak menurun sama sekali. Terbukti, duo angler dari tim pekerja tambah, yaitu Rian dan Eko, langsung menuai sambaran dalam waktu yang hampir bersamaan. Double Strike! Kedua orang penggila mancing ini benar-benar menikmati perlawanan ikan. Setelah melakukan hookup yang cukup kuat, keduanya pun cukup yakin bakal memenangkan pertarungan melawan ikan. Tidak perlu menunggu lama, Rian terlebih dahulu berhasil menyudahi pelawanan ikan layang ekor merah. Selama berselang, Eko juga sukses mengembangkan pertarungan yang melawan ikan yang sama. Lantap guys! Tipis! Berarti ikannya banyak nih mas di bawah nih mas ya. Rame-rame. Rame banget nih ikan ikan ramai yang di bawah nih. Emang segini berarti rame banget nih di bawah. Iya. Ini emang ikan ini mas ya gerombol mas? Iya gerombolan. Biasanya dapat satu, semua dapat ini. Nanti mana strike bag? Mantap! Mengandalkan kebiawayannya memainkan teknik slow jigging, Rian kembali mendapat salvaan dari Dewi Fortuna. Gerakan metal jignya yang berukuran 180 gram berhasil mendapatkan perhatian ikan pemangsa. Strike! Wuh! Pat! Ikan yang terus memberikan perlawanan membuat Rian tidak kehilangan keterangannya. Kepiawayannya mengatur tempo pertarungan, membuat seekor ikan berusnapper menyerah hanya dalam waktu 2 menit dan menambahkan koleksi ikan milik tim pekerja tambang. Kembali sebuah sayur dilancarkan untuk menjatuhkan mental tim pengusaha warung panah. Oh ikan target guys! Ikan target! Wuh! Pajak nongkrong! Mancing! Hei! Mancing dong! Jangan nongkrong dong! Ayo! Hei! Hei! Wuh! Memiliki warna merah yang cantik, ikan rubisnapper hidup di kedalaman 100 hingga 400 meter. Wilayah perairan hangat dengan arus yang kuat membuat rubisnapper betah mencari makan di antara terungguk karang. Mancing mania strike! Mantap! Maratnya paradu strike yang terjadi di atas kapal peserta battle membuat kami sedikit lupa waktu hingga tak terasa sudah lewat tengah hari. Alarm-alarm dari perut yang sudah berbunyi pun membuat kami sepakat untuk rehat sejenak demi mengisi ulang tenaga yang sudah terkuras. Strike back mania nih setelah kita mancing. Strike lumayan banyak mas ya. Kita dapat banyak juga nih ikan ekor merah nih. Oke. Rencananya kita mau masak apa nih mas? Kita mau bikin sate ikan ekor merah. Mantap ya. Kayaknya enak banget nih mas. Oke yaudah mas kita langsung bagi tugas aja ya. Oke langsung. Mas Rian yang motong-motong ikan saya nyiapin bumbu. Oke siap Rian. Kita buat yang sederhana saja tapi menyenangkan ya pastinya strike back mania. ikan ekor merah yang tidak masuk dalam hitungan poin langsung disiangi dan divilet oleh harian. Daging ikan selanjutnya dipotong-potong menyerupai dadu. Saya bertugas membuat bahan olesannya dengan bumbu sederhana. Cukup menggunakan gula merah yang diserut, asam jawa dan air secukupnya lalu aduk hingga merata. Mas Rian, nih bumbu olesnya udah siap nih. Sekarang saya motong bumbu yang lain mas ya. Ada bawang merah sama bawang putih, saya potong ya mas. Ya, saya potongi kentang ya. Oke siap mas. Oke Rian. Bukan orang Indonesia namanya kalau tidak ada cocolan sambalnya. Bumbu cocolannya mirip seperti bumbu sambal dabu-dabu. Tambahkan perasan jeruk nipis dan potongan tomat hijaunya supaya sambalnya terasa lebih segar. Untuk asupan karbohidrat pada menu sata ikan kali ini kami menggunakan kentang sebagai pengganti nasi. Setelah kentangnya dipotong-potong, tinggal ditusuk sesuai selera. Sebelum naik ke perapian, satenya perlu diolesi menggunakan bumbu yang sudah saya buat. Begitu dipanggang, aromanya langsung menyeruak ke lubang hidung dan membuat perut saya jadi semakin lapar. Sesekali sate harus dibalik supaya tidak gosong ya. Biar rasanya semakin mantap, tambahkan olesan bumbunya. Kurang dari setengah jam, sate pun siap untuk kami nikmati bersama-sama. Sudah matang, Mas? Ini ada yang matang beberapa, nih? Pas banget. Sudah matang teman kita, datang ke sini, Mas. Oke. Kenikmatan makan sate ikan di pinggir pantai memang tidak ada duanya. Eits, buat yang ngelihatin, jangan pada ngiler, ya. Rasanya benar-benar enak banget, trackbackman, ya. Nih, perpaduan bumbunya juga, walaupun bumbunya simpel, tapi rasanya benar-benar enak banget. Cuma pakai bawang merah, bawang putih, irisan cabai, sama tomat. Ada sedikit campuran jeruk, nipis juga, ya. Itu tuh. Ada sensasi seger-segernya. Apalagi ikannya, baru aja kita mancing. Langsung kita masak. Kalau dari teksturnya, hampir mirip seperti ikan. Banting ya, Mas. Tapi ini lebih tebal dan lebih seger lagi ikannya. Berapa menit ini? Sudah hampir 15 menit. Masih jauh! Battle Fishing di perairan Pugar sudah berhasil menaikkan beragam jenis ikan dengan ukuran yang hampir sama. Waktu battle yang masih panjang membuat kedua tim cukup optimis untuk mendapatkan ikan berukuran besar. Bukan tidak mungkin kejutan akan kita dapatkan pada akhir battle nanti. Mancing Mania Strike Back! Mantap! Setelah melaponi istirahat dan makan siang supaya adil, saya pun berpindah perahu dan gabung bersama tim pengusaha Warung Padang. Namanya juga wasip jadi harus bisa adil dalam memberi penilaian dan membagi tempat. Beberapa kali saya mencoba menurunkan umpan dari atas perahu tim pengusaha Warung Padang. Joran saya langsung melengkung tajam ditarik kuatnya tenaga ikan. Strike! Berat banget Strike Back Mania! Ikan apa nih? Tidak tahu nih. Oh, tes joran! Wuuuuh! Tes joran! Aduh, ini benar-benar pengganti fitness ini emang! Berat banget! Kekuatan tarikan ikan kali ini benar-benar membuat saya harus mengeluarkan tenaga ekstra nih Strike Back Mania. Untung saja, tadi saya sudah sempat mengisi ulang tenaga. Hehehe! Saya semakin penasaran dengan ikan yang sedang saya hadapi kali ini. Wah, ini kalau dari tarikannya nih. Kalau kata teman-teman, kayaknya Tracer nih. Lama banget, tidak naik-naik. Pada tadi umpannya belum sampai bawah. Kita main jigging. Tapi umpannya belum sampai bawah. Sudah langsung ditarik terus nih. Wuh! Sudah berapa menit ini. Sudah hampir 15 menit. Masih jauh! Jika memang benar, Tracer Shark. Berarti ini ikan hiu pertama saya yang tidak sengaja terkail. Perlahan tapi pasti, bayangan ikan mulai terlihat dari atas perahu nih Strike Back Mania. Dan benar saja seekor Tracer Shark tidak sengaja terkail pada bagian ekornya. Tracer Shark atau hiu rubah dapat ditemukan di lautan tropis hampir di seluruh dunia. Semangat, semangat. Semangat. Hiu jenis ini biasanya hidup menyendiri, namun terkadang dapat terlihat berkawanan kecil sebanyak 3-5 ekor ketika mencari mangsak. Metal jig saya tersangkut disirip belakang karena sudah menjadi karakernya dalam berburu mangsa. Dia akan mencambuk mangsanya menggunakan ekornya yang cukup panjang. Kemudian akan melahap mangsanya yang sudah lemas atau mati. Untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut, ikan hiu ini harus dirilis ya. Terlebih lagi, semua jenis hiu sudah masuk dalam daftar satwa air yang harus dilindungi. Mansing mana Strike Back? Mantap! Latihan otot di laut. Strike! Menggunakan piranti kelas medium, Joran Oki terlihat melengkung dengan kuatnya. Pelahan namun pasti, ia mulai menggulung tali pancingnya untuk menyuruhi perlawanan sang predator. Kembali seekor ikan gulamah berhasil dinaikkan oleh tim pedagang nasi padang. Sejatinya, gulamah tergolong ikan nokturnal karena lebih aktif bergerak dan mencari makan saat cahaya matahari berkurang alias malam hari. Ia mudah ditemui di sekitar muara ataupun laut dengan dasar yang berlumpur atau berpasir. Mancing mania Strike Back mantap! Oke guys, jos! Walaupun terlihat biasa saja, namun jika ikan ini sudah berukuran babon alias 10 kilo ke up, harganya dapat mencapai puluhan bahkan ratusan juta rupiah loh Strike Backman ya! Bukan karena rasa dagingnya yang sangat istimewa, melainkan gelembung renang yang dimiliki oleh ikan gulamah inilah yang menjadi primadonanya. Gelembung renang atau swim blader pada ikan berfungsi untuk organ pengatur daya apung. Organ inilah yang mengontrol posisi ikan dalam air, apakah mengapung, tenggelam, atau terus berada di dasar perairan. Jika ikan ingin mengapung ke arah permukaan, maka oksigen akan diisi penuh pada organ gelembung ini. Begitu pula sebaliknya, jika akan tenggelam ke dasar perairan, maka oksigen pada organ gelembung ikan akan dikeluarkan. Lalu kenapa gelembung ikan gulamah atau tirusan ini mahal? Karena organ gelembung renang ikan gulamah ini memiliki kualitas yang baik sehingga diaplikasikan dalam dunia medis. Gelembung renang milik ikan gulamah ini digunakan sebagai salah satu bahan pembuatan benang bedah untuk menjahit organ ataupun kulit manusia. Selain digunakan sebagai pembuatan benang bedah, gelembung renang ikan gulamah ini mengandung kolagen yang bermanfaat untuk kesehatan kulit dan mampu meningkatkan metabolisme. selesai saya mendaratkan hiu rubah keriuhan kembali terjadi di perahu pekerja tambang. Strike! Piranti medium yang digunakan rian terlihat menukik tajam ke bawah menunjukkan perlawanan ikan dari kedalaman air tidaklah main-main. rian mulai menggulung ril secara konsisten untuk memaksa ikan naik ke permukaan air. Semangat mas bro! Jangan sampai moncel ya! Setelah bergelut selama kurang dari 5 menit akhirnya ikan menyerah dan berhasil dinaikkan oleh rian. Sekor ikan anggoli berhasil menghiasi para the strike dari tim pekerja tambang. Anggoli biasa ditemukan di kedalaman hampir antara 100 hingga 400 meter. Keunikan ikan ini adalah ia akan bergerak ke perairan yang dalam pada siang hari dan akan menuju pengairan dangkal ketika hari mulai gelap. Perilaku ini juga biasa disebut migrasi vertikal. mancing mania strikeback mantap! Pertarungan kedua tim semakin seru nih strikeback mania. Saya jadi semakin penasaran siapa yang akan mendapatkan ikan dengan ukuran terbesar? Dewi Fortuna kembali menyapa Oki liukan metal jignya berhasil mengganggu ketenangan sang predator. Strike! 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 Tenaga ikan yang cukup kuat terlihat pada lengkungan corang Oki di strike mikannya. Tampaknya kali ini Oki sedang menghadapi ikan dari kelas petari. Tim nasib padang cukup percaya diri bahwa ini ikan yang menyambar umpan Oki berukuran lumayan besar. setelah melewati periode tarik ulur melawan tenaga ikan akhirnya seekor alma kojek berhasil lendip di tangan di Ngin Oki. Ikan alma kojek atau kue batu kuning merupakan salah satu favorit dari para pemancing. Keluarga ikan seri Ola ini terkenal kuat dan gesit dalam berenang. Rekor memancing yang pernah tercatat untuk berat ikan satu ini hampir mencapai 60 kg. Mancing mania strikeback mantap! Alam aku! Hari semakin sore potensi sambaran semakin banyak. Rian Rian kembali menunjukkan tajinya sebagai angler sejati. Kembali metal jignya berhasil disambar ikan-ikan penghuni laut sekitar buger. Rian terlihat sangat antusias dalam meladini perlawanan ikan. Kurang dari 2 menit ikan pun kehabisan tenaga. sekor ikan cendro berukuran cukup besar berhasil mendarat dan menjadi koleksi variasi ikan tim pekerja tambang. Ikan cendro memiliki gigi-gigi runcing yang sangat tajam dan sering memutuskan tali pancing para angler. Panjang ikan ini dapat mencapai 1,5 meter dengan bobot hampir mencapai 5 kg. Mancing mania strikeback! Mantap! Jendro hasil tangkapan Rian resmi menjadi ikan terakhir yang berhasil dinaikan para peserta dalam gelaran battle di perairan Pugar Kabupaten Jember. Tim pekerja tambang atau tim pedagang nasi padang telah berjuang mati-matian untuk mendapatkan ikan terberat. Strike back mania battle fishing yang sangat seru dari kedua tim akhirnya udah selesai ini dan saatnya pengumuman pemenang pemenang battle fishing kali ini ditentukan dari ikan yang terberat nah dari kedua tim nih udah bawa ikan andalan yang bakal ditimbang nih kira-kira siapa nih yang bakal jadi pemenangnya oke kita timbang dulu ya oke nih kita timbang dulu dari tim pekerja tambang nih berapa biar dilihat disaksikan langsung nih 2075 sekarang dari tim pedagang nasi padang berawan nih tolong ya tim juri di oke berapa 1770 benar-benar selisih yang sangat tipis ya strike back mania oke nah ini dia nih siapa nih yang bakal jadi pemenangnya dan pemenangnya adalah tim pekerja tambang oke selamat untuk tim pekerja tambang atas kegigihannya dalam battle fishing di laut bugar mancing mania strike back mantap gelaran battle fishing telah usai untuk meredakan aroma persaingan baiknya ikan hasil mancing kita olah menjadi kuliner khas yang mantap pastinya nah saat ini saya sudah bersama dengan mas songger nih dari tim pedagang nasi padang sesuai dengan namanya kita mau masak masakan khas padang ya mas ya benar nah kita mau masak apa nih mas namanya mas ini mau masak gulai kepala ikan oh ini dia nih gulai kepala ikan ikannya pakai ikan kurisi ya mas ya ya benar oke gulai kepala ikan kali ini pastinya berbeda dengan gulai daripada umumnya ya strike pick mania kepala ikan yang sudah dibersihkan langsung saya belah menjadi dua bagian tujuannya tak lain adalah supaya bumbu bisa lebih meresap ketika dimasak songger pun langsung sigar menyiapkan beberapa bumbu rempah yang harus dihaluskan gulai merupakan hidangan khas melayu yang cita rasanya mendapat pengaruh dari India dan Timur Tengah hal tersebut bisa terlihat dari bumbunya yang kaya dan kuah santannya yang kental tahapan awal membuat gulai kepala ikan adalah proses memasak santannya setelah itu langsung dimasukkan bumbu rempah yang telah dihaluskan tambahkan asam kandis dan beberapa halai daun salam supaya muncul rasa asam dan sedapnya tak lupa tambahkan serai geprek untuk menghangatkan badan dari dalam aduk terus supaya santannya tidak pecah tambahkan setengah potong perasan jeruk ke dalam masakan biar rasanya lebih segar supaya tidak membazir setengahnya lagi kita peras ke kepala ikannya untuk menghilangkan aroma amis jika kuah santannya sudah mulai mendidih barulah kita masukkan kepala ikan kurisinya ke kuah gulainya wow tampilannya saja sudah menggoda mata dan membuat hati tergiur untuk segera menyantapnya ya strike big man ya gulainya sudah mau matang nih strike big man ya baiknya saya icip lebih dulu untuk memastikan rasanya takutnya kurang garam atau kurang banyak sabar dulu ya masih ada tambahan bahan pelengkap lainnya berupa tomat hijau dan cabai merah nih kurang dari satu jam gulai kepala ikan kurisi sudah matang dan siap untuk meredakan tingginya tensi persaingan kedua tim akhirnya gulai kepala ikan kita sudah matang nih mas anggar ya kita lihat nih muka-muka mereka kayaknya sudah gak sabar pengen menikmati ini mas ya oke yaudah yuk langsung aja kita santap yuk bareng-bareng nih rasanya memang luar biasa nikmat strike big man ya daging lembut di kepala ikan kurisi berpadu dengan kekayaan rasa bumbu rempah membuat kami tidak bisa berhenti untuk menyantapnya gulai kepala ikan benar-benar menjadi sajian yang tepat untuk menutup gelaran battle fishing dari laut pegar di selatan kabupaten Jember, Jawa Timur gulai ikan masakan masonggeri benar-benar enak banget apalagi ada asam kandisnya yang menjadikan ciri khas masakan padangnya tuh melekat banget gimana mas rasanya mas mantap mantap oke ayo mas tamci cimu nih mas cia ke mas Surabaya punya ini ya oke